Halo sahabat semuanya hari ini Jumat 26 Mei 2023 kejuaraan bulu tangkis Malaysia Masters 2023 yang merupakan turnamen super 500 telah memasuki babak quarterfinal nah pada babak quarterfinal ini Indonesia masih menyisakan 6 wakilnya nah berikut ini hasil dari wakil Indonesia pada babak quarterfinal yang pertama ada Tunggal Putra Indonesia yang berjuang dari babak kualifikasi yaitu Christian Adinata berhasil melangkah ke semifinal setelah berhasil mengalahkan wakil India Kidambis Serikan melalui pertarungan rubber game 16-21 21-16 dan 21-11 kemudian Tunggal Putri Andalan Indonesia Grigorya Maruska Tunjung yang merupakan unggulan ketujuh juga berhasil melangkah ke semifinal setelah berhasil mengalahkan wakil China yang merupakan unggulan kedua Wang Ziyi dengan 21-11 dan 21-14 kemudian wakil dari ganda campuran Renov Rifaldi Pita Haning Tia Sementari belum mampu melangkah ke babak semifinal setelah harus mengakui keunggulan wakil Korea Seo Seong Jai Jai Yujung yang merupakan unggulan ketiga 15-21 dan 20-22 selanjutnya pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang merupakan unggulan kedua juga gagal melangkah ke semifinal setelah kalah dari wakil Korea Jung Na Eun Kim Hye Jong yang merupakan unggulan kelima dengan skor 15-21 21-18 dan 16-21 kemudian ganda putra senior Indonesia Muhammad Ahsan Hindra Setiawan yang merupakan unggulan ketiga juga gagal melangkah ke semifinal setelah kalah dari wakil tuan rumah Man Weichong Kai Wunti dengan skor 21-23 17-21 kemudian ganda putra Indonesia lainnya Leo Roli Carnando Daniel Martin yang merupakan unggulan kedelapan berhasil melaju ke semifinal setelah berhasil mengalahkan wakil tuan rumah Aroncia Sohwoyi yang merupakan unggulan kedua dengan skor 21-18 dan 21-19 dengan demikian dari 6 wakil Indonesia yang berjuang hari ini ada 3 wakil Indonesia yang berhasil melangkah ke semifinal nah berikut ini adalah jadwal semifinal Malaysia Master 2023 Sabtu 27 Mei 2023 untuk wakil Indonesia yang pertama ada Christian Adinata yang akan menghadapi wakil India lainnya yaitu Pranoi kemudian tunggal putri andalan Indonesia Gregoria Mariska Tunjung yang merupakan unggulan ketujuh akan kembali melawan wakil India yaitu Pusarla Sindu yang juga merupakan unggulan keenam kemudian ganda putra andalan Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin unggulan kedelapan akan menghadapi wakil tuan rumah Manwe Chong Kai Wutai yang telah mengalahkan Hindra Asan demikian sahabat semuanya hasil beberapa quarter final dan jadwal semifinal turnamen P2 Malaysia Master 2023 sampai jumpa pada update info berikutnya tentang turnamen P2 Malaysia Master 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya